Intro ini kan penting bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur kok bisa, kalau bisa anggap kok bisa misalnya yang manggal kalau manggal yang mimpin bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda, kemudian anda anggap problem apalagi kamu anggap ini bisa, kalau saya oke lah itu tidak ada tuntunan Nabi tahlilan tidak ada tuntunan tapi saya mau tidur kalau saya tidur, saya rasa nyerang kalimat kalau kalimat tetap kalimat soal saya rasa ngerang tahlil saya tinggal profesi saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mimpin, karena kadang profesi tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimanapun itu membawa siar Islam tapi kalau membalik, kadang orang senang kadang takut untuk apiro barang sama ini sidik saya tidak cumpul, saya tampar rotasi ini saya tidak mau pesen saya tapi saya terus keteng, keliru saya membawa siar Islam mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa membalik tidak bisa ini bisa, melepuk barang-barang tidak penting, jadi penting bisa tidak cara guru-guru saya sekarang apa yang melepuk, saya menganggap panggung barang tapi kadangnya benar yang namanya moden, mubalek, ya itu bisa benar bisa salah tapi kamu tidak boleh diting kalimatnya tapi itu kalimatnya kalimat ini penting kalau utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rumah diutus perang pas perang itu si kafir tadi menggal temannya ada yang tangannya putus kakinya putus woi seorang kafir ini sudah luar biasa bacok sana bacok sini ketika terdesak oleh pasukan Usama kebetulan Usama ini cakep ya sama beberapa temannya orang Ansar orang kafir yang sudah dia pas terdesak bilang ilah ilah bersama Usama tetap ditusuk dibunuh karena dia berpikir ini dan dia melapatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembu setelah dilaporkan Nabi Nabi itu marah besar Nabi ngentikan sampai menjadi fatwa siapapun yang ngelapatkan harus kita terima meskipun meskipun saat melakukan hanya corol gohir berlindung dari gemah sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melapatkan lay-lay-luah satu menit menjadi mu'min sampai ada ayat kulillah yina kafaru iyan tahu yufarlahum makot ini kalimat yang sakral bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mu'min hanya karena ngelapatkan melalui yang ngaji saya yang seneng saya jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir bagaimana mungkin orang mu'min yang kekuburan dan melafatkan lay-lay-luah kamu katakan kafir padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mu'min saya ingin yang ngelafat lay-luah salah tempat tinggir patok bu arah ini kafir orang kafir yang 80 tahun menjadi mu'min yang kekuburan jadi mu'min yang kekuburan yang kekuburan yang kekuburan salah tempat yang kekuburan apa? padahal padahal saya ingin menganggur yang sering siaruh itu menganggur sebetulnya wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian saya punya beberapa referensi wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu misalnya ini itu sekuat sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip entah wahabi entah tidak mirip-mirip karena kalimat tadi wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibn Uthemiah Ibn Uthemiah itu punya murid Ibn Uthemiah sampai sekarang saya lihat di Fatawah Ibn Uthemiah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana-sini itu menjadi kacau jadi kalau balik ini sampai aku ingin dui nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan suarga dicipta sedemikan mewah ya demi yang menerima lelah lelah terus neraka dibikin seekstrim itu juga bagi yang nolak kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat ini luar biasa wabiha komatis sama wadul artu kalimat ini pulang menjadikan nangit bumi berdimpun lalu sekarang kita bisa ngomong bisa ngomong bisa berpikir itu karena kita sendiri apa karena kudro tua saya tanya karena kudro tua kalau karena kudro tua apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis tanah ini susah orang bodoh-bodoh aku bisa nangis sisa mikir mergok kudro tua gak karena kamu harusnya ya sama bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudro tua makanya bumi ini menangis ketika gak ada orang yang sujud itu ya mungkin pengzaman ku bisa nangis ya karena kudro tua mesti ini bumi yang kamu katakan benar mati hak kekotnya dengan kudro tua juga sama dengan kita mulai 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 kemudian kitab Al-Qusunul Hamidiyah dulu saya ngaji dua tahun kita tapi kecil tapi saya ngaji itu dua tahun per kali-kali saya ulang itu beliau cerita gini dia yang orang itu orang alim kebetulan dia orang india memang kelebihannya kitab di karang orang Arab itu luweh luweh bulat orang Arab kan semuanya Islam karangannya itu standar ini di karang orang india di tonggong blotor di majid nyanyi di karang ulama yang masyarakatnya itu gak gak karu-karuan beliau cerita itu gini manusia itu punya satu kebodohan dimana kebodohan itu disebabkan oleh roktul asbab al-adiyah mengkaitkan sebab yang biasa-biasa misalnya gini sama saya kita omong nih misalnya ada orang bilang gini batu ini nanti itu menjadi ayam orang bilang muhalwan gak jawab saja muhal kenapa bilang muhal karena dikira gak bisa kan gak jawab saja jawab satu-satu batu ini menjadi ayam kamu jawab muhal alasannya apa alasannya gak mungkin terjadi apa kamu gak bisa sebetulnya karena kamu gak bisa udah kalau ini contohnya saya tahu ini dari Indonesia contohnya itu kayak kulungsu biji asam mungkin ini kulungsu lau'uh biroda karrojil andai kan orang itu kamu kasih tahu kulungsu ini biji asam itu biji pohon asam itu nanti yang kecil ini suatu saat besar setelah besar buahnya banyak tambah besar tambah besar terus orang bilang mungkin ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak kulungsu ditandur iku iso jadi gede coba sama saja karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi artinya dia mengatakan mungkin itu pun gak memberi kontribusi ikut buat iya gak tetap bergantung kudrohnya Allah dia hanya bilang mungkin karena sering melihat sebenarnya dia gak sama sekali memberi kontribusi leo'udara ini mungkin yorau'urun paham lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wongus mati jadi lemah gak mungkin jadi manusum menek terus zaman jadi manusum jadi manusum ini 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 lah melok terus muni mungkin sering terjadi sering bersaksi berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu gak mampu apa-apa ukuran bersaksi melihat bersaksi ini kan problem kita sebagai manusia itu problem menekan kanal insan luman jauh wiskop luk aja aja menekan menele wiskop luk 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 berdebat sama orang ATI atau orang komunis itu gampang saja dilatih begini seperti teorinya Quran nanti saya teruskan ini saya ulang lagi saya ulang lagi andai kan gak pernah terjadi telur itu jadi ayam gak pernah terjadi sama sekali telur itu jadi ayam terus kamu mengasih tahu orang tadi telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang mesti dia bilang mohar mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang kalau orang hidup berhubung sering terjadi dan dia pun gak ikut bikin bilang mungkin paham saya ulang lagi berarti dia bilang mungkin karena sering terjadi dan dia lihat andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang orang ini bilang mohar berhubung sering terjadi bilang nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mohar ya makanya otak kita harus dibenahi makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat yang sering kita percayalah dengan akal tapi akal waras makanya islam itu melatih misalnya begini dulu kalau gerwani atau pki atau siapa saja itu kalau melatih anak-anak TK makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibadah itu lahkam itu anak-anak kecil dilatih anak-anak kamu terpejam mintalah manisan sama Allah ya Allah saya minta manisan saya minta permen terus disuruh buka dapat gak anak-anak gak dapat bu berarti Allah gak ada sekarang minta sama bu guru bu guru kamu minta permen dikasih berarti yang ada bu guru bukan Tuhan akhirnya jadi gerakan ateisem nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis oh komunis dia nantang saya begini pak bahak pokoknya saya gak bisa nerima konsep Tuhan sebelum anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan aku cek aku ngerti saya cerdas saya cerdas aku aku yakin saya cerdas selain rainnya saya meyakinkan saya pikir saya cerdas kalau itu kan orang Quran punya pikiran panjang mungkin di antara orang Islam kita ini gak punya kecakapan menjelaskan tapi kalau orang sering baca Quran apalagi dia ngaji tafsir yang waras maksudnya yang waras serapati senang duit sekarang ini penting senang duit itu mari goblok yakin kalau ulama senang duit mari goblok takjamin kemalam ya kelas B kelas C gak bisa takut gak bisa kalau 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 ini sudah 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 sekarang saya tanya Quran itu melatih kita gini Quran itu sederhana kalau melatih tafsir tapi orang pasti ingat kata Allah gini gak apa-apa saya ada Tuhan gak apa-apa kamu yang Tuhan tapi buktikan kalau kamu Tuhan caranya gini ya gak apa-apa kamu yang Tuhan gak apa-apa tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi mereka pasti ya gak mungkin saya menciptakan bumi saya lahir sudah ada bumi Yesus lahir sudah ada bumi gak mungkin Tuhan terus Tuhan membuat pertanyaan kedua ya sudah kalau saya ada Tuhan lalu gak ada Tuhan berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang gak ada aneh gak misalnya sebelum alam raya ini gak ada Tuhan berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme sesuatu yang gak ada kemudian sesuatu yang gak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada aneh gak sesuatu yang gak ada itu mestinya gak bisa ngelabeti gak bisa berfungsi gak bisa ada gunanya sesuatu yang sesuatu yang sesuatu yang menjadi sebab yang wujud atau yang gak ada yang wujud kalau gak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa ya dari ketiadaan lalu tiada itu menjadi sebab yang tiada jadi sebab itu mikir dimana mana yang sebab itu harus barang yang wujud gak boleh tiada jadi sebab ini kan jadi aneh sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada ya pokoknya ronde ini kalah pikir pikir nganti mati temenang aku makanya sebetulnya dalam ilmu mantek pertama itu kita gak harus iman Tuhan itu namanya Allah gak harus makanya pertama dikenalkan sementing kenal Tuhan itu ada dulu disebut that thing wajib wujud belum disebut namanya Allah Allah itu disebut nama Islam paham ya seorang lagi Allah disebut itu nama Islam tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh that thing wajib wujud thing menjadi penyebab semua alam raya ini di bahasa Musab Bibul Asbak belum menyebut Allah Musab Bibul Asbak Islam pun pertama ikrok turun yang gak nyebut Allah ikrok Bismillah 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 Tuhan itu siapa yang mencipta nah yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah tapi dalam logika yang penting aku kenal seorang Musab Dibil pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada gak boleh barang wujud kalau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada yang gendeng orang-orang barang rau nombok sifati alkoholik sehingga langit bumi apa pencipta penciptanya apa sesuatu yang tidak ada kok ikhlas diutak kok ikhlas tau kok ikhlas tau kok ikhlas kok gilom jadi buddha gilom 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 nikmat ini jadi nikmat batin ini yang selesai kalimat lah ilah saya seorang sempit ahnallah itu yang nganggur beno se unik ini tahlilan rabar-bar batang pulau dinah ini rabar-bar alasan yang tahlil jadi penggemar yang keselan rantuk sangu ya butuh cep sangu tenang ini penting kalau tidak cocok tahlilan batang pulau dinah ngomong cocok model harinya tapi dia menolak kalimat ilahi itu disifatikan tapi kalimat itu nabi itu kalimat yang suci kalau ini patibit sebab kalau kamu mati di dungan barang nah kita dungan dungan ya serau satu biasa kalau dungan dungan tidak meyakinkan kalau di suarga dungan murah dungan dungan tapi dungan aku seneng seneng ya mau dibang nyanyi-nyanyi rame-rame mendi borak saya ulang lagi makanya koran melatih logika sampai seperti itu diulang-ulang kalau mereka merasa Tuhan tidak apa-apa tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab atau begini kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya tidak apa-apa tapi masih Abu Jahal gendenglah masih Abu Lahab ngamurlah tidak tahu pengheran kue sehingga langit bumi penggemarnya saja pasti tertawa apakah mereka menciptakan langit mereka pun tidak pernah yakin jadi itu pengheran makanya dimana-mana orang alim itu suka debat karena pengheran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat kata Allah tidak apa-apa mereka Tuhan kata Allah tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa apa orang baga orang caga orang 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 itu pengheran mereka pasti menjawab tidak itu di cita kalau kamu tidak percaya Al-Quran sebagai kitab tidak apa-apa tapi buktikan kamu punya kitab tandingan mereka tidak punya juga atau tidak 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 kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan tidak apa-apa kalau kamu benar buktikan makanya semua nabi itu punya kecerdasan karena tadi nabi kadang nantang itu tapi sekarang orang alim soleh itu jarang orang orang soleh rapati ngalim orang orang soleh rontok soleh rontok tapi lumayan masih menjaga hudja Tuhan sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa disifati that yang wajibil wujud karena alam ini kadung ada kalau alam ini kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang wujud tapi kalau wujudnya mungkin bahaya orang yang tidak mungkin bisa wujud bisa dipermanenkan yang wajibil wujud yang wujudnya wajib wajib itu tidak bisa tidak pasti wujud terus kita kenal namanya kholik itu musab dibil asbab itu kholikul asya lalu oleh islam yang demikian disebut Allah jadi orang yang bertawahid tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa sehingga saya bayangkan nanti mati biasa biasa jaman mati dari si bin ali jadi tidak mati tanpa pintar apa biasa 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 sehingga di akhirat ujung-ujungnya yang paling terkena itu adalah kalau kita cari di akhirat, di akhirat artinya hukum dunia dan akhirat itu sama kita di dunia boleh ridhani Allah di akhirat itu boleh apa? ridhani Allah tidak soal kecil itu tapi di akhirat tidak masalah mungkin rokok masalah dihutang di tageh itu masalah teresu itu masalah ya biasa jaringan makhluk anaknya masalah serang oleh di masalah itu pengiran pengiran C2 masalah biasa woi